Kata beliau, habaib itu perlu dilaknat, karena mereka sebenarnya benalu negara kita. Saya kembalikan pada semuanya, jika ada orang-orang semacam itu, Anda pandang dengan pandangan kasih saya, maksudnya kasihan, dia doakan, dia bingung dia, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah ingin bertanya. Saya mendengar ceramah dari seorang tokoh yang menyatakan bahwa orang Indonesia terlalu beradab sampai takut kualat kepada habaib, sehingga sangat ta'azim kepada habaib. Padahal, kata beliau, habaib itu perlu dilaknat, karena mereka sebenarnya benalu negara kita. Para habaib merusak negara kita, salah satunya melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan kampus-kampus atau universitas yang berbaju NU dan Mbah Hashim Ash'ari. Padahal tidak sama sekali mencidikan NU ataupun Mbah Hashim. Benarkah demikian Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang amat besar pada umat ini di zaman ini adalah hilangnya kerinduan untuk damai. sehingga banyak orang yang tidak waspada apa yang akan diucapkan bikin sejuk atau bikin gelisah. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga alisan kita. Semoga alisan kita tidak menjadikan orang tersakiti. Dan semoga alisan kita tidak menjadi sebab orang berantem dan bermusuhan. Kita minta kepada Allah. Ada pun dari pertanyaannya, karena menyebut nama habaib di situ, kelompok habaib. Maka kami ajak bicara para habaib. Jika ada orang seperti itu, dia katakan tokoh tadi. Kami menduga itu bukan tokoh. Maka kami sampaikan kepada para habaib. Jangan terlalu menanggapi jika ada orang yang punya kalimat-kalimat atau lesan tajam seperti itu. Karena apa? Orang itu tidak mewakili tokoh, tidak mewakili ulama, tidak mewakili kiai. Bahkan kami yakin seyakin-yakinnya, karena kami berkumpul dengan habaib. Kami juga kumpul dengan ulama. Kami yakin seyakin-yakinnya, orang seperti itu juga dipermasalahkan di kalangan para kiai. Kok lesannya tajam banget? Maka anda para habaib, jangan terlalu menanggapi orang-orang semacam itu. Kasian orang semacam itu. Semoga Allah memberikan hidayah. Sebab orang mulia lesannya tidak akan mungkin mengucapkan kalimat terkutuk dan sebagainya. Muslim biasa saja, kita tidak boleh mengatakan laknatullah alaih. Atau mengutuk, terkutuklah engkau. Akan tetapi bagaimana jika disepatkan kepada habaib? Ini yang pertama, dia tidak mewakili tokoh. Sebab tokoh-tokoh yang insyaf, tokoh-tokoh yang benar, tidak senang dengan adu domba, tidak senang dengan ceci maki, tidak senang dengan oloh-olohan. Ini yang pertama. Kemudian di sisi lain, kami himbo kepada para kiai, para ulama. Jika ada satu dua habaib mungkin, yang kalimatnya tajam juga, lesannya tidak baik, itu tidak mewakili para habaib. Jangan sampai gara-gara ada satu dua habaib yang tidak baik lesannya, lalu anda bukul rata habaib. Alhamdulillah, kami belajar kepada para habaib, dan kami belajar juga para kiai yang bukan habaib. Dan Alhamdulillah, kami punya guru-guru, mereka adalah orang yang lesannya terjaga. Mengajarkan, kami tidak mencaci. Dari kiai yang tidak pernah mencaci habaib, dari habaib yang tidak pernah merendahkan kiai, itu kami belajar, Alhamdulillah. Kami tidak pernah berguru kepada orang yang mengajarkan mencaci. Saya tidak pernah pernah ketemu guru-guru kami yang kiai, tidak pernah mengajari benci kepada habaib, dan guru-guru kami para habaib, tidak pernah mengajarkan, merendahkan para kiai. Alhamdulillah. Maka anda pun harus memilah guru. Kalau ternyata guru anda mengajarkan, merendahkan orang lain, maka hati-hati. Khawatir penyakit masuk pada diri anda. Lalu anda menjadi orang yang mudah merendahkan orang lain dan mencaci. Ini yang harus kita fahami. Anda harus cerdas. Anda kalau melihat, kalau memang betul, saya tidak tahu seperti apa. Kalau anda mendengar ada orang ceramah, mengutuk, dan sebagainya, dan sebagainya, anda pun tidak senang dengan yang demikian itu. Bagaimana? Umat ini diadu domba. Dia tidak mewakili, bahkan mewakili, jangankan mewakili ulama. Anda sebagai seorang muslim pun tidak rela. Itu tidak mewakili seorang muslim yang sejati, mencaci, mengolok, dan sebagainya. Kami punya guru dari para habaib. Artinya kalau ada orang mengatakan, mohon maaf. Jika ada orang mengatakan bahwasannya habaib terkutuk, saya sah kalau saya marah. Kenapa? Saya punya guru habaib. Atau ada orang merendahkan kiai, saya juga marah. Saya punya guru para kiai. Karena memang caci maki adalah bukan akhlak yang diajarkan baginda. Maka kami ingin mengingatkan kepada siapapun. Jika ada orang-orang semacam itu, tolong jangan dimasukkan ke hati, ke telinga. Maksudnya jangan banyak didengar. Itu adalah, bisa jadi, itu memang ada umpan yang telah dilemparkan oleh musuh-musuh Allah, mulai dari syaitan, yang akan menjadikan kita bermusuhan, membisikkan di hatinya untuk mengucapkan kalimat itu, agar kita terpengaruh, lalu kita juga marah akan menjadi caci maki. Guru kami para habaib. Apakah karena guru saya habaib, Anda tolak ilmu saya, atau nasihat saya, terserah Anda. Guru saya juga para kiai. Sekarang, apakah Anda akan tolak, gara-gara saya berguru kepada seorang kiai? Anda harus cerdas. Hati-hati memang ada. Hari ini ada upaya untuk mengadu domba. Mengadu domba. Agar kita bermusuhan, semakin lemah umat ini. Sudah Anda jangan dengar tentang berita-berita semacam itu. Kasian mereka. Doakan semoga Allah mereka hidayah. Kasian betul. Caci maki, olah-olah dan sebagainya. Kalau Anda mencaci seorang habib, kalau memang ada habib yang tidak baik dan sebagainya, dia saja kok. Jangan dipukul rata. Guru-guru ini para habaib. Atau kiai. Apakah gara-gara ada gus yang tidak benar, lalu Anda jelekkan gus semuanya? Saya tidak terima. Saya, anak-anak guru saya, gus-gus juga ada. Jangan Anda benci. Oh gus itu. Wah lalu. Tidak benar Anda ini. Kenapa harus benci? Anda apa? Apa yang Anda inginkan? Hei hamba Allah yang menanamkan kebencian. Anda mau apa? Anda akan menyesal panjang kisahnya. Di dunia Anda akan menyesal. Di akhirat Anda akan menyesal. Anda telah mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita cermati dalam hidup kita ini. Jangan gampang kita mudah diadu domba. Bermusuhan dan sebagainya. Masya Allah. Maka kami tidak perlu tahu juga orangnya. Apakah betul ada. Kalau memang ada, Anda jangan terlalu dengar. Jangan sampai kita memukul rata. Akan tapi jika ada satu orang melakukan kesalahan, wajar. Dan manusia dia. Dia ada dari mereka. Guru-guru mulia itu adalah yang Nabi maksum. Tentu jika ada kesalahannya. Maka sebagai murid. Kita tidak perlu mengumbar kesalahannya. Tinggal kita diskusikan baik-baik. Kalau memang kesalahannya fatal. Tapi yang jadi masalah adalah benci. Denkki. Mohon maaf. Hari ini saya keluar dari wilayah itu. Contoh saja. Beberapa tahun lalu kita bicara tentang buli. Terjadi buli di pondok pesantren akan diangkat besar-besaran. Akhirnya menjadikan orang antipati dengan pesantren. Padahal kalau dihitung berapa terjadi. Seberapa banyak kejadian buli di pondok. Lupa bahasanya. Di luar pondok juga ada. Anak gadis yang diperkosa oleh kawannya sebanyak-banyaknya. Anak gadis ini dibukuli sebanyak-banyaknya. Itu biasa saja. Kenapa? Kalau sudah dinesbatkan dengan kemuliaan. Kadang gampang di eskos. Gus yang melakukan kesalahan. Untuk menghantam agar orang benci pada Kiai dan anaknya. Habib melakukan kesalahan. Habis-habisan agar orang benci kepada Habaib. Loh. Ini apa-apaan kan begitu. Sudah ya. Anda punya rambut-rambut jelas. Anda jadi orang cerdas. Kalau ada polisi mencuri. Hati-hati. Jangan Anda berkata. Polisi mencuri. Anda kurang ajar. Satu polisi mencuri. Lalu Anda gantang. Anda ini tidak sehat dong. Masak gara-gara di sebuah supermarket. Ada polisi mencuri. Lalu dasar polisi. Loh. Anda ini tidak sehat. Polisi itu yang amankan. Kalau ada pencurinya. Itu adalah oknum. Satu orang. Dua orang. Dan tidak diizinkan oleh polisi. Begitulah kisahnya. Maka. Saya kembalikan kepada semuanya. Jika ada orang-orang semacam itu. Anda pandang dengan pandangan kasih sayang. Maksudnya kasihan. Dia. Doakan. Dia bingung dia. Dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lacak orang-orang begitu. Musuhnya bukan saja. Jadi mungkin dia rebutan waris. Belum beres juga. Dengan kini. Dengan saudara yang berat. Karena memang. Hati yang biasa. Menanamkan kebencian. Dia sudah punya kebencian yang banyak. Bukan urusan haba. Eh bukan. Bukan urusan itu saja. Sudah lama. Maka dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Maka Anda jangan punya masalah. Dengan diri Anda sendiri. Jangan punya masalah dengan ulama. Jangan punya masalah dengan habaib. Maka. Segala isu-isu yang menjadikan Anda kurang percaya kepada mereka. Maka Anda tepis. Anda buang jauh-jauh. Anda lihat guru-guru mulia. Ulama-ulama hebat dari para habaib. Ulama kita punya guru-guru mulia. Alhamdulillah. Saya berguru. Di Indonesia. Berangkat berdua dengan kiai-kiai. Kalau kita kiai di kampung kami. Kita punya kiai. Kemudian kita sampai ke Hadromut. Saya juga punya kiai dan habaib juga. Ulama. Sengaja lain. Habaib ada. Alhamdulillah. Mereka tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk saling caci. Tidak tahu ini ada orang kerjaannya caci maki. Belajar di mana anda. Hei hamba Allah. Belajar dari bisikan-bisikan musuhnya mbah kita. Nabi Adam. Yaitu Iblis. Yang mengadu domba. Ingat. Hei hamba Allah. Ada hitungannya. Kami ingatkan yang biasa punya lesan kotor. Masih ada waktu untuk tobat. Kembalilah. Kepada kesadaran dan tobat. Biarpun sepait apapun. Biarpun setelah itu anda dihujat. Karena anda telah salah kemarin. Lalu anda tobat. Anda jauh lebih bagus dihujat di dunia. Daripada nanti di akhirat. Ingat. Apalagi jika sesuatu itu adalah ada hubungannya dengan. Bakindah Nabi Muhammad. Ummat Nabi. Duryah Nabi. Ulama' Nabi. Agama Nabi. Bahasa Nabi. Bangsa Nabi. Kalau sudah ada aroma Nabi Muhammad. Tidaknya kita harus punya pandangan yang beda. Hei hamba Allah. Nuhibbukum filah. Kami cintai anda semua. Karena Allah. Dan jika laki-laki mungkin yang disebut oleh penanya. Tersinggung dengan kalimat kami. Sungguh kami tidak benci kepada anda. Justru harapan kami anda akan segera masuk surga. Anda akan selamat. Dan Allah mengampuni saya sendiri. Atas kesalahan kami menyakiti anda. Dan kami pun berharap anda juga menjadi orang selamat. Sungguh kami tidak merindukan ada orang yang tidak selamat. Mohon maaf. Yang tadi disebutkan. Yang ditanyakan. Yang katanya tokoh. Sungguh kalimat kami bukan menghujat. Bukan menjatuhkan anda. Akan tapi justru kami ingin mengajak semuanya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijak. Yang cerdas. Seperti yang diajarkan Nabi. Yang punya hikmah. Punya cinta. Punya kasih sayang. Dan punya lesan yang terjaga. Tidak cacimaki. Dan tidak merendahkan siapapun. Nuhibukum vilah. Wallahu a'lam. Bisau. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.